Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore teman-teman semua, terima kasih setelah dua tahun kita kembali bertemu di Gelora Buntomo, tepuk tangan semuanya. Sejarah akan mencatat pertandingan pertama pakai penonton setelah pandemi adalah di Surabaya. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mas Eri, wali kota Surabaya, tepuk tangan untuk Pemkot Surabaya. Insya Allah, Persebaya, Pemkot, teman-teman boneh semua, kita akan semakin berkolaborasi untuk membuat Persebaya semakin melambung lagi. Dan saya minta tolong semuanya, terima kasih khusus kepada semua teman-teman dari Solo. Kepada Mas Gibran, wali kota Solo, terima kasih banyak sudah datang ke Surabaya, Mas. Mas Kaisang, terima kasih banyak. Mas Kevin, mana Mas Kevin? Kepada teman-teman dari Solo, terima kasih. Moga-moga ini kelanjutan dari persahabatan kita. Selamat sudah bergabung di Liga 1. Terima kasih banyak. Dan saya senang, saya ingin menekankan ke teman-teman supporter semua, dengan hadirnya Persis Solo, saya rasa Persebaya mendapatkan satu teman yang sama-sama punya visi mengubah sepak bola Indonesia jadi lebih baik. Terima kasih Mas Kaisang, kita sama-sama berusaha nanti. Mas Gibran, juga terima kasih. Mas Hary, sekali lagi terima kasih. Selamat ulang tahun Surabaya. Kita kembali bermain sama bola dengan penonton dan dimulai dari Surabaya. Salam Satu Jali! Terima kasih banyak, Bapak Presiden Persibaya, Mas Asrul Ananda. Dan berikutnya, sambutan kedua dari Wali Katasulu, yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih sekali untuk warga Surabaya, teman-teman Persebaya. Terima kasih sudah didoakan dan sekarang Persis masuk ke Liga 1. Terima kasih untuk doanya. Terima kasih juga untuk sambutannya yang sangat hangat untuk teman-teman Pasopati, Surakartan, semua yang dari Solo ini. Terima kasih sekali untuk teman-teman, Bunaibu. Terima kasih. Pokoknya hari ini persis dan Persebaya sama-sama menjadi pemenang. Saya tunggu kedatangannya di kota Solo. Saya tunggu. Saya tunggu kedatangannya di Stadion Manan. Pokoknya Solo dan Surabaya seduluran saudara semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sra, Pak Skiberang, Wali Kota Sulu, Pak Tursun. Dan untuk selanjutnya, sambutan dari Wali Kota Surabaya yaitu Bapak Eri Cahyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kalau saya bilang salam satu nyali, Wani Nipik Munteluh, Sikbanter, Kelorakan, Kemakan, Korabung Tomo. Salam satu nyali! Wani Nipik Munteluh, Wani Nipik Munteluh, Wani Nipik Munteluh. Pak Ternuun, Mas Gibran, selamat datang. Teman-teman dari Solo, keluarga besar kita. Hari ini kita membuka sejarah pertandingan sepak bola pertama kali. Setelah ada pandemi COVID-19, meskipun masih level 1 yang ada penonton, yang diberikan izin di Gu Surabaya. Oh, warga Surabaya. Yang kedua, tadi disampaikan Wali Kota Solo, disampaikan Mas Asrul, disampaikan Mas Gibran, bahwa kita menunjukkan persaudaraan antara Solo dan Surabaya seduluran salawasi sampai mati. Ditandai dengan pohon cinta yang ditanam. Selamanya kita akan menjadi saudara. Dan hari ini menunjukkan kebangkitan dari semua lini. Kebangkitan ekonomi Surabaya ditunjukkan dengan kebangkitan persibaya bermain hari ini. Saya pastikan sore ini untuk seluruh bonek-bonita bahwa Kelora Pung Tomo ini, Stadion Kebangkitan ini, ini ada milik pemerintah Kota Surabaya, milik persibaya, juga milik bonek-bonita Surabaya. Sampai yang datang ke sini kapanpun, tolong jaga stadion ini, tolong jaga setiap tribun ini, jaga untuk kebesaran bonek dan bonita di Kota Surabaya. Tunjukkan bahwa kita adalah yang terbaik sporternya, bahwa kita adalah supporter yang paling sportifitas, sehingga Surabaya selalu akan menjadi contoh. Maturnon warga Surabaya, Maturnon bonek-bonita, Maturnon Pasopati, hari ini, semua kita jadi pemenangnya. Maturnon, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Eri. Kemudian, penyerahan secara simbolis centirapan tadi dari Persibaya, Surabaya. Jersi Persibaya kepada Wali Kota Sulu, Mas Gibran, dan juga kepada Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi. dan juga penyerahan kepada Bapak Eri Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi. Terima kasih kepada Bapak Presiden Persibaya Surabaya, Asrul Ananda, kepada Bapak Wali Kota Sulu, Mas Gibran, dan juga kepada Bapak Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi.